Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan Rumus dasar trigonometri sampai dengan sudut rangkap Pada pertemuan hari ini kita akan bicarakan Mengenai jumlah dan selisi fungsi trigonometri Oke, segera kita mulai aja Jumlah fungsi trigonometri Pada pertemuan sebelumnya kita sudah dapat Kalau sinus alpha tambah beta sama dengan sin alpha cos beta tambah cos alpha sin beta Dan sin alpha kurang beta sama dengan sin alpha cos beta kurang cos alpha sin beta Kalau kita jumlahkan berarti sin alpha tambah beta tambah sin alpha kurang beta Sama dengan kalau kita jumlahkan ini sama dengan 0 ya Berarti tinggal sin alpha cos beta tambah sin alpha cos beta sama dengan 2 sin alpha cos beta Kalau kita misalkan alpha tambah beta sama dengan A Dan alpha kurang beta sama dengan B lalu kita kurangkan Berarti A kurang B sama dengan 2 beta Berarti beta sama dengan setengah A kurang B Dan kalau A sama dengan alpha tambah beta tadi Kemudian B sama dengan alpha kurang beta Kalau kita kurangkan berarti ini habis Berarti 2 alpha sama dengan A tambah B Berarti alpanya sama dengan setengah A tambah B Kalau kita substitusikan kemarin Maka kita dapatkanlah sin A tambah sin B Kenapa? Karena alpha tambah beta tadi Kita misalkan A Kemudian alpha kurang beta sama dengan B Berarti sin A tambah B Itu alpanya kita ganti dengan setengah A tambah B Dan betanya Kita ganti dengan setengah A kurang B Berarti sin A tambah sin B Sama dengan 2 sin setengah A tambah B Cos setengah A kurang B Sebagai contohnya misalnya Dan menggunakan kalau toko rotor dan tabel Tentukan nilai fungsi trigonometri Sin 75 tambah sin 15 derajat Rumusnya tadi sudah kita ketemukan Sin A tambah sin B Sama dengan 2 sin setengah A tambah B Cos setengah A kurang B Nah berarti A sama dengan 75 derajat B nya 15 derajat Sehingga kalau kita masukkan Berarti 75 tambah 15 Dibagi setengah sama dengan Kali setengah sama dengan 45 75 kurang 15 kali setengah sama dengan 30 Sehingga sinus 45 kita tahu setengah akar 2 Dan cos 30 sama dengan setengah akar 3 Sehingga setengah kali 2 sama dengan Satu tinggal setengahnya Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6 Jadi hasilnya setengah akar 6 Kita ambil lagi contoh yang kedua Tanpa menggunakan tabil dendok Kalkulator tentukan nilai fungsi trigonometri Sin 105 tambah sin 15 Tadi rumusnya sudah jelas Kita tahu Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B Cos setengah A kurang B Kalau kita masukkan tadi Berarti 105 tambah 15 120 kali setengah 60 105 kurang 15 90 Dibagi 2 berarti 45 Kalau kita masukkan Kita tahu sinus 60 sama dengan Setengah akar 3 Cos 45 Setengah akar 2 Jadi berarti hasilnya setengah akar 6 Kemudian kita lihat lagi Untuk Tadi kalau Sin Alpha tambah beta Sin Alpha sama dengan Sin Alpha cos beta Tambah cos alpha sin beta Lalu sin Alpha kurang beta Sama dengan sin Alpha cos beta Kurang cos alpha sin beta Kalau kita kurangkan Maka Berarti sini Sin Alpha tambah beta Sin Alpha kurang beta Sama dengan Kalau sin Alpha cos beta Kurang sin Alpha cos beta Berarti ini jadi 2 ya Minus kali minus positif Berarti 1 tambah 1 2 cos alpha sin beta Kalau misalnya Alpha tambah beta Sama dengan A Dan alpha kurang beta Sama dengan B Kalau kita kurangkan Maka A kurang B 2 beta Berarti Beta sama dengan setengah A kurang B Kemudian Kalau A sama dengan alpha Tambah beta B sama dengan alpha Kurang beta Kalau kita tambahkan Berarti A tambah B Sama dengan 2 alpha Berarti alpha setengah A tambah B Nah Berarti Kalau kita Substitusikan Ini tadi Kalau alpha Tambah beta A Alpha kurang Beta B Berarti sin A kurang sin B Sama dengan 2 cos Ini tadi sudah kita dapat Kalau A itu Setengah A tambah B Dan beta itu setengah A kurang B Nah Kemudian Kalau kita ambil contohnya Tanpa menggunakan Kalkulator dan tabel Tentukan nilai fungsi trigonometri Sin 75 kurang sin 15 Nah Berarti A 75 B 15 Rumusnya tadi sudah kita ketahui Berarti sin A kurang sin B Sama dengan 2 cos Setengah A tambah B Jadi 75 tambah 15 90 Dibagi 2 45 Kemudian 75 kurang 15 Sama dengan 60 Dibagi 2 Sama dengan 30 Jadi cos 45 Setengah akar 2 Sin 30 Sama dengan setengah Sehingga hasilnya Setengah akar 2 Kemudian Kita lihat lagi Untuk cos Alpha tambah beta Kita tahu Cos alpha Cos beta Kurang sin alpha Sin beta Cos alpha Kurang beta Sama dengan Cos alpha Cos beta Tambah sin alpha Sin beta Kalau kita tambahkan Berarti kita peroleh Cos alpha Tambah beta Tambah cos alpha Kurang beta Sama dengan 2 cos alpha Cos beta Karena ini Nol ya Hasilnya Kita misalkan A sama dengan alpha Tambah beta B sama dengan alpha Kurang beta Kalau kita kurangkan Maka kita dapatkan Betanya setengah A kurang B Kalau kita tambahkan Berarti A tambah B 2 alpha Berarti alpha Setengah A tambah B Kita masukkan Kesini Alpha tambah beta Sama dengan A Dadi Alpha kurang beta Sama dengan B Sehingga cos A Tambah cos B Sama dengan 2 Cos setengah A Tambah B Cos setengah A Kurang B Sebagai contohnya Misalnya Kalau kita ambil Tanpa menggunakan Kalkulator Dan tabel Tentukan nilai Fungsi trigonometri Cos 75 Tambah cos 15 Jadi A nya 75 B nya 15 Rumusnya tadi Sudah kita tahu Maka kalau kita kerjakan Berarti 75 tambah 15 90 Dibagi 2 45 75 kurang 15 Dibagi 2 60 Dibagi 2 30 Cos 45 Setengah akar 2 Cos 30 Setengah akar 3 Berarti hasilnya Sama dengan Setengah akar 6 Kemudian Kalau Kita kurangkan Ya Kita kurangkan Berarti Cos A tambah B Kurang Cos Alpha Kurang B Sama dengan Kurang 2 Ini habis ya Berarti Hasilnya adalah Kita dapatkan Cos A Kurang cos B Sama dengan Kurang 2 Sin setengah A tambah B Sin setengah A kurang B Nah Sebagai contohnya Misalnya Tanpa menggunakan Kalikulator dan Tabel Tentukan nilai Cos Seras 5 Kurang Cos 15 Berarti A nya Seras 5 B nya 15 Kita masukkan Ke rumus ini Tadi Berarti kita Prolet Cos Seras 5 Kurang Cos 15 Seras 5 Tambah 15 6 Seras 20 Kali setengah 60 Seras 5 Kurang 15 90 Kali setengah 45 Sinus 60 derajat Setengah akar 3 Sinus 45 Setengah akar 2 Sehingga Hasilnya Kita peroleh Sama dengan Min setengah Akar 6 Oke Jadi Sampai sekarang Kita sudah bisa Mendapatkan Sesuatu Yang luar biasa Menentukan Nilai Trigonometri Tanpa Menggunakan Tabel Dan Komar Logaritma Dengan Bantuan Rumus-rumus Yang sudah Kita dapatkan Oke Sudah tuntas Sampai Pertemuan Yang ke 10 Pada Pertemuan Berikutnya Kita akan Bicarakan Tentang Perkalian Sinus Dan Kosinus Jadi Tonton Terus Belajari Sampai Dapat Untuk Pertemuan Berikutnya Sampai Jumpa Pada Pertemuan Mendatang Pertemuan